Banyaknya ajang pencerahan bakat yang muncul dalam satu dekade terakhir menghasilkan banyak bintang muda yang sebelumnya tidak dikenal oleh publik. Seperti yang belakangan lagi viral di media sosial mengenai seorang anak perempuan asal Indonesia yang bernama Claudia Emmanuel Santoso yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di The Voice of Germany. Kejadian ini pastinya menambah panjang nama orang Indonesia yang berhasil menembus level internasional dalam hal menunjukkan talenta yang dimiliki. Tapi perlu juga diketahui bahwa selain Claudia, paling tidak ada lima nama warga Indonesia lainnya yang sukses membuka para penonton di ajang pencerahan bakat internasional. Dan berikut adalah orang-orang hebat tersebut. Anna dan Fia Orang hebat pertama adalah pasangan ibu dan anak yaitu Anna dan Fia yang tampil di ajang pencerahan bakat Britain Got Talent di tahun 2016 lalu. Mereka berhasil membuat para penonton takjub akan aksi bernyanyi yang ditampilkan di panggung. Hebatnya lagi, Anna dan Fia berhasil menembus kontes ini sampai dengan babak semifinal dan mengalahkan beberapa nominasi lainnya yang tak kalah hebat. Angela Julie Orang hebat yang kedua adalah perempuan bernama Angela Julie yang mahir dalam memainkan alat musik harpa sambil menyanyikan lagu. Angela yang sebelumnya pernah mengikuti X Factor Indonesia 2015 kembali mengikuti ajang pencarian bakat. Tapi dia kali ini mengikuti ajang Asia Got Talent 2017 yang jurinya adalah David Foster, Anggun, dan Jaipa. Di audisi pertamanya, dia sukses mengihir para juri dengan lagu True Color dan menuhai banyak aplaus dari penonton. Karena selain suaranya yang indah, Angela mengiringinya dengan alunan harpa yang sangat merdu. Bahkan sekelas David Foster pun terkesima dengan atraksi yang ditampilkan pada ajang Asia Got Talent tahun 2017 tersebut. Sandi Sandoro Selanjutnya ada penyanyi solo pria yang pasti kalian sudah kenal namanya yakni Sandi Sandoro. Pada tahun 2009 lalu, ketika umurnya masih 36 tahun, ia memenangkan festival penyanyi muda internasional New Wave yang diadakan di Latvia. Semenjak itu, nama Sandi Sandoro mulai terkenal di tanah air dan sering muncul di televisi nasional. Ia pun sudah merilis album musik yang terbilang sangat sukses. Sacred Triana Berbeda dengan Claudia dan Sandi Sandoro yang menunjukkan bakat bernyanyi, Sacred Triana tampil dalam ajang pencarian bakat Asia Got Talent dengan bermain sulap yang disajikan dengan mistis. Pantes saja setiap dirinya tampil di layar kaca bagi para jurid dan penonton yang hadir merasa deg-degan dengan aksi yang ditampilkan. Sacred Triana pertama kali muncul dalam acara yang dipandu oleh Deddy Corbusier tahun 2013 lalu, kemudian muncul kembali di ajang Asia Got Talent pada tahun 2017. Salah satu juri yang ada di situ adalah penyanyi internasional asal Indonesia, yakni Anggun Cezasmi. Maharasi Maharasi yang juga keponakan dari penyanyi senior Indonesia, Emilia Contesa, mengikuti ajang The Voice di Amerika. Pada sesi blind audisinya, Maharasi sukses membawakan lagu Tell Me Something Good dari cakakan dan membuat Miley Cyrus dan Jennifer Hudson berpaling. Yang kemudian, Maharasi memilih Jennifer Hudson sebagai coach-nya. Meski sempat memukau para juri dan penonton di ajang tersebut, tapi pada akhirnya, Maharasi harus gugur di babak battle karena kalah pertanding dengan penyanyi lainnya. Nah, itulah 5 orang Indonesia yang berhasil mengharumkan nama negara di kancah internasional dalam sebuah ajang pencarian bakat. Semoga kedepannya akan lebih banyak lagi talenta-talenta berbakat Indonesia yang mengikuti jejak mereka di kancah internasional. Like dan share video ini jika Anda suka serta berikan komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!